Halo 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 lagi dengan hukum mesin Reback Kali ini saya akan review Mesin Capsular April 2022 Mesin ini Capsular 8Line 4x2 Dengan sistem Fully Pneumatic Artinya hampir Di semua bagian pakai Pneumatic angin Mesin ini memakai Dan membutuhkan kompresor Sebesar 10 atau 15 HP Liter 3 fast Di bagian ini adalah Bagian feeder Untuk turunnya cup Bawah ada molding Atau pocket Di sini ada filling valve Di atasnya tadi ada Tandon Lebih kurang sekitar 100 liter Di bagian sini ada Coding sistem hotprint Ada lampu UV Sensor Berikutnya ada Dua blok pemanas Kelebihan mesin kami adalah Salah satunya Pemasangan heater Thermocopel itu Di bagian samping Bukan dari bawah Menghadap ke atas Otomatis Cara penggantian Jika terjadi ada kerusakan Itu cukup mudah Cukup ditarik dengan B Maaf Tang Dan dilepas dari terminal Sini cukup mudah dan cepat Di antara bagian blok Di sini ada Plat adjust Fungsinya untuk membantu Kerataan Plastik Supaya tidak ada Kelipat atau Tidak kerapian Selanjutnya di sini ada Bagian cutter Cutter mesin kami Menggunakan pakai pisau Cutter batangan Cutter batangan Penggantiannya cukup mudah Cukup dikendorin Baut Dua biji Itu bisa Lebih cepat daripada Pakai sistem pisau Model pisau gergaji Atau pons Penggantian mudah Dan cepat Di bagian sini Cutter Dikendalikan oleh Satu dinamu Dan dibantu oleh Karet olin Yang paling utama Mesin kami Adalah penarik Rantainya Double Bisa dilihat Di sini Penarik gerbok Ada dua rantai Untuk penarik Pocket Dua rantai Nah Kenapa dibuat Double rantai Itu untuk Memperkuat Dan mempresisikan Rantai Jika terjadi Melar Jadi supaya Dia tidak ada Kemiringan Rata kiri Maupun rata kanan Terus Panel mesin kami Analog Atau Tombol Press Press button Jadi Lebih mudah Cara setting Tahan banting Terhadap Arus Restrik Yang kurang Baik Atau Postador Demikian untuk Review mesin Kapsular 4 line Untuk Kelengkapan Spek Dan detailnya Anda bisa hubungi kami Via WA Bertulis di bawah ini Terima kasih Terima kasih